Pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara menjadi yang tertinggi di dunia. Hal ini disampaikan oleh Presiden Jokowi, di mana pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara sebesar 26,94 persen menjadi yang tertinggi. Namun hal ini berbanding terbalik dengan kenaikan UMP yang baru saja ditetapkan oleh Gubernur, di mana UMP di Maluku Utara menjadi yang terendah dengan nilai 4 persen. Bukar, tanggapan Anda seperti apa? Saya kira inilah soal ironi dari kenaikan upah minimum di tahun 2023. Kita tahu bahwa tuntutan Komburu sebenarnya kalau kita bicara tentang kenaikan upah, maka perhitungannya adalah inflasi plus pertumbuhan ekonomi. Kalau kemudian itu tidak digunakan, maka akhirnya pertumbuhan ekonomi yang didapatkan tidak dinikmati oleh Komburu. Karena kita tahu bahwa bicara tentang pertumbuhan ekonomi itu kan bicara tentang kontribusi atau hasil dari apa yang dikerjakan oleh Komburu. Karena Komburu bekerja, kemudian muncul pertumbuhan ekonomi. Jadi dari pertumbuhan ekonomi itu ada keringat buruh yang ada di sana. Tapi kalau kemudian pertumbuhan ekonomi tidak diberhitungkan sebagai tingkat kenaikan upah, maka yang terjadi seperti di Maluku. Pertumbuhan ekonominya tertinggi di dunia, tapi kemudian kenaikan upah minimumnya itu hanya di kisaran 4 persen. Itu terendah di Indonesia begitu. Jadi ada anomali yang terjadi di situ. Nah oleh karena itu, tuntutan Komburu untuk menyerukan agar pertumbuhan ekonomi dan inflasi itu menjadi basis perhitungan upah, itu mestinya juga menjadi perhatian terus dari pemerintah. Saya kira ini juga memalukan begitu ya, apa yang kita dengar dari Maluku, di mana ada daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang semingguan tinggi, tapi kemudian tingkat kenaikan upahnya sangat rendah. Itu di Maluku yang kita bisa melihat. Dan kita juga bisa melihat di berbagai daerah yang lain, misalnya di DKI Jakarta dengan formula yang ada sekarang, tentu saja kita melihat bahwa kenaikan upah minimum provinsi di DKI Jakarta dibandingkan dengan rekomendasi yang disampaikan di daerah sekitar, itu juga masih lebih kecil dibandingkan dengan daerah sekitar. Nah, hal-hal seperti itu saya pikir tidak akan terjadi lagi, kalau kemudian basis kenaikan upah ditentukan secara adil, yang seperti dituntut oleh Komburu selama ini, inflasi plus pertumbuhan ekonomi, itu menjadi bagian dari kenaikan upah yang mustinya harus diterapkan begitu, Bung Azim, dalam era yang sekarang. Oke, Bunga. Kita sedikit bergeser ya. Di beberapa daerah, kenaikan, rekomendasi kenaikan UMP itu kan ada yang melebihi dengan apa yang sudah diterapkan oleh Kemenekar. Lebih dari 10 persen. Itu baru untuk rekomendasi dari Bupati atau Wali Kota. Menurut Anda sebaiknya apa yang dilakukan oleh para Gubernur dengan rekomendasi yang lebih tinggi daripada Kemenekar tersebut? Yang harus dilakukan Gubernur adalah memastikan agar kenaikan upah minimum yang direkomendasikan oleh Bupati dan Wali Kota itu tidak dikurangi lagi. Karena kita tahu bahwa Wali Kota dan Bupati itu dipilih langsung oleh rakyat, dipilih langsung oleh masyarakat. Dan oleh karena itu dia juga punya kemenangan secara politik untuk menentukan berapa kenaikan upah yang ada di daerahnya. Dan karena itu adalah sebuah rekomendasi dari kepala daerah, sebuah rekomendasi dari orang yang dipercaya oleh rakyat di daerah itu, maka mestinya Gubernur juga mengikuti apa yang direkomendasikan oleh Bupati dan Wali Kota. Tidak kemudian mengurangi kembali terkait dengan tingkat upah yang akan ditetapkan sebagai basis penetapan UMK. Kalau kemudian dikurangi, maka Gubernur sudah memotong kesejahteraan. Dan yang kedua, dia tidak mendengar aspirasi dari bawah terkait dengan itu. Padahal kan pemerintahan yang baik, itu mestinya mendengar aspirasi dari bawah. Aspirasi yang disampaikan dari daerah-daerah begitu terkait dengan penetapan upah minimum. Jadi kita meminta agar ketika ada daerah-daerah menetapkan upah minimum di atas permainan akar nomor 18 tahun 2022, misalnya adalah tentang nilainya bisa 10%, atau bahkan misalnya di Bandung Barat itu rekomendasi Bupatinya sampai dengan 27%, makanya Gubernur tidak perlu untuk mengurangi dari apa yang telah direkomendasikan itu. Jadi tinggal saja di tanda tangannya, disahkan itu menjadi sebuah keputusan. Ini saya kira seruan kita terkait beberapa rekomendasi di berbagai daerah yang mengharapkan ada kenaikan upah yang lebih baik. Karena kita juga tidak mau seperti yang terjadi di Maluku Utara, di mana pertumbuhan ekonominya baik, tapi kemudian yang diputuskan justru sangat rendah begitu, karena mendasarkan pada ketentuan yang ada itu. Walaupun kita mengapresiasi terkait dengan keberadaan permainan akar nomor 18 tahun 2020, tapi saya kira juga ketika kemudian ada kebijakan yang lebih begitu, kebijakan yang lebih baik, itu mestinya juga menjadi landasan. Karena kalau kita bicara tentang ketentuan, itu kan sebenarnya mengatur batas minimalnya. Batas minimal adalah sesuatu yang diatur dalam ketentuan itu. Tapi kalau kemudian ada sesuatu yang lebih baik, dan kebaikan itu berdampak pada peningkatan kesejahteraan kaum buruh, mestinya itu yang menjadi landasan. Karena bagaimanapun, prinsip keadilan yang tertinggi adalah soal menempatkan posisi rakyat, posisi mereka yang lemah itu bisa menjadi setara. Dan kestaraan itu bisa didapatkan kalau kemudian upah buruhnya bisa dinaikkan secara layak begitu, Bung Azim. Baik, selanjutnya kan kita dengar juga ada pernyataan dari Menko Perekonomian Relangga Hartato bahwa benar menurut beliau merintah lumayan mengapresiasi buruh gitu kan dengan kenaikan upah. Tapi pada kenyataannya di berbagai daerah, selain ada yang tertinggi, ada juga yang diputuskan rendah di bawah keputusan Kemenangkan. Menurut Anda, apa yang disampaikan oleh Menko Perekonomian itu bahasa-bahasi apa beneran itu? Untuk apresiasi buruh, kinerja buruh dengan kenaikan upah. Ya, pernyataan Menko Perekonomian Relangga itu banyak di-share di grup bahasa begitu. Dan itu dikomentari beragam oleh kaum buruh. Salah satunya mengatakan kok ini tumbuhan ini, pernyataannya benar begitu. Tapi saya kira kalau kita bicara tentang penjabat pemerintahan, bicara tentang politisi, apalagi bicara tentang menteri, maksudnya kita tidak hanya mendengar dari apa yang dia sampaikan. Kita juga ingin melihat kebijakan yang real begitu, terkait dengan bagaimana peningkatan sejahtera itu benar-benar bisa diwujudkan. Benar-benar bisa diimplementasikan. Karena kita tahu selama ini yang terjadi justru kebalikannya begitu ya. Kebijakan-kebijakan yang ditelurkan, kebijakan-kebijakan yang kemudian diimplementasikan, kita merasa belum begitu berpihak kepada kepentingan rakyat, kepentingan orang banyak. Nah, kalau kemudian Menteri Perekonomian, Air Langga, mengatakan bahwa ada apresiasi yang diberikan kepada buruh dengan setelah satunya adalah menaikkan upah minimum berdasarkan permenaker nomor 18 itu, saya kira ini juga menjadi satu hal yang pada titik itu perlu kita apresiasi, apa yang disampaikan oleh Air Langga, bahwa pengusaha harusnya legowo begitu dengan keberadaan permenaker yang memang itu adalah sebagai bentuk apresiasi kepada kaum buruh. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Mestinya juga Air Langga juga memberikan semacam arahan begitu, memberikan himbauan kepada kepala daerah ketika kemudian ada usulan, yang kita bahas dari tadi, ketika ada usulan lebih baik dari apa yang disampaikan oleh permenaker, misalnya rekomendasi 10%, rekomendasi 27%, atau bahkan ada usulan yang lebih baik begitu, mustinya itu juga diakomodir. Mengapa? Ini seperti apa yang disampaikan oleh Pak Air Langga. Jadi ketika kemudian kepala daerah memberikan upah buruh lebih baik, itu adalah bentuk apresiasi kepada buruh. Itu adalah bentuk penghargaan kepada buruh. Jadi kepala daerah tidak usah ragu lagi untuk memutuskan apa yang dituntut oleh kaum buruh, karena ketika kepala daerah, misalnya gubernur memutuskan upah minimum lebih baik, itu sejatinya dia telah menjalankan apa yang disampaikan oleh Pak Air Langga, yaitu memberikan apresiasi kepada kaum buruh. Tapi kalau kemudian sebaliknya, yang disetujui adalah apa yang diusulkan oleh kalangan pengusaha, kemudian apa yang dituntut oleh kaum buruh justru dikesampingkan, bahkan beberapa rekomendasi dikembalikan, itu bukan bentuk apresiasi kepada kaum buruh, itu bentuk menghalangi buruh untuk mendapatkan upah yang layak. Dan kebalikannya, bisa jadi itu adalah apresiasi bagi kalangan pengusaha. Ya, benar. Terima kasih atas penyataan perkejatan Anda di kesempatan ini. Kawan-kawan, demikian tadi perbincangan kita dengan dunia. Semoga bermanfaat, memberikan pencerahan untuk kita lebih baik lagi, menginterasi kita dalam perjuangan-perjuangan kesejahteraan kaum buruh. Demikian, terima kasih. Terima kasih telah menonton!